Ayo, Ayo, kita teruskan semangat untuk curihan layani Ayo, Ayo, bersama krih aja Halo guys Tau gak sih, tadi aku di perjalanan kesini kayak liat ada sesuatu gitu, mau liat gak? Apa tuh? Jadi ini, ini kayak ada petani gitu, dia lagi goyangin tali gitu di sawahnya dia Kayak tujuannya itu kayak buat menghalau burung itu deh, biar gak makan padinya dia Itu kerjaannya lalu ya? Iya Itu yang efektif ada di sini dong? Iya sih Benar-benar, kira-kira ada gak sih alat yang bisa kita ciptain? Halo Genki Hajar, perkenalkan saya Igus Tinggur Agung Triksamawan Halo Genki Hajar, perkenalkan nama saya Nima Denia Wijenti Halo Genki Hajar, perkenalkan saya Inyoman Teja Sentosa Halo Genki Hajar, kami dari tim SMA Negeri 1 Semarapura dari Provinsi Bali Dengan kode tim BALI 0300100 Kami akan membuat produk dengan tema ketahanan pangan dan gizi yang kami beri nama Paris, penghalau burung otomatis Tujuan dari pembuatan produk ini adalah untuk membantu petani padi dalam memaksimalkan hasil panen padi Utamanya bagi petani padi yang memiliki profesi lain Sehingga mereka tidak bisa menjaga sawahnya secara terus menerus Sebagai makhluk hidup, manusia tentunya membutuhkan sumber energi dan berbagai saat lainnya untuk tubuhnya Dimana salah satu sumber energi yang paling dibutuhkan oleh tubuh manusia adalah karbohidrat Salah satu sumber karbohidrat yang paling sering kita jumpai yaitu pada beras Pada masa 2022-2023, Indonesia menjadi produsen beras terbesar keempat di dunia Sekaligus menjadi produsen nomor satu di Asia Tenggara dengan estimasi produksi sebesar 34,6 juta megaton Dalam keberhasilan panen, ada banyak faktor yang mengaruhi hal tersebut Baik faktor eksternal maupun internal Dan burung menjadi hama paling mengerikan sekaligus faktor terbesar bagi kegagalan panen bagi petani padi Burung akan makan tanaman padi yang sudah berbuah dan sedang mengalami masa tua ketika menjelang masa panen Hal ini menyebabkan petani padi harus menjaga lahan sawahnya dari hama yang mengganggu menjelang panen tiba Tapi sayangnya tidak sedikit petani padi yang memiliki pekerjaan sampingan seperti pegawai negeri, swasta, dan lain sebagainya Oleh karena itu, petani padi tidak bisa menjaga lahan sawahnya dan memastikan padinya aman dari hama yang mengganggu seperti burung selama seharian penuh Berangkat dari permasalahan tersebut, kami kemudian melakukan riset di salah satu persawahan yang ada di Kabupaten Kelungkung Mengenai sistem pengalau burung manual yang sudah ada di lokasi tersebut Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan salah seorang petani yang sedang bekerja di sana Mengenai kesulitan-kesulitan apa saja yang ia hadapi dari proses nanaman hingga pemanenan tadi Disinilah kami bertemu dengan Bapak Made Astawa Sangat organ sekali yang Pak hadapi masalah produksi tadi adalah masalah burung Karena dengan burung-burung sudah datang, otomatis produksi akan sangat menjadi burung Berkaca dari hasil riset, untuk mengganti alat pengalau burung yang masih konvensional Kami berdiskusi dan memunculkan beberapa ide untuk hal tersebut Kenapa kita bikin dua? Yang juga pengalau burung tadi, yang juga, dan juga nanti pakai dina untuk yang lain Aku ada kesulitan lain sih Dimana kita tetap menggunakan alat yang sudah ada di sawah tersebut Cuma sekarang yang kita buat itu adalah alat penggerak daripada alat yang sudah tersebut Jadi kita buat alat penggerak tersebut, bagaimana caranya biar dia bisa bergerak secara otomatis Setelah proses bimbingan, kami menentukan bahwa alat yang akan kami buat adalah prototipe pengalau burung otomatis Karena pada alternatif solusi berupa drone memiliki kekurangan yang cukup fatal Yang kini petani harus tetap berada di sawah untuk mengontrol drone tersebut Serta penggunaan drone yang dirasa menyulitkan petani Sedangkan alat pengalau burung versi otomatis bisa digunakan dengan lebih mudah dan fleksibel Dengan adanya fitur saklar beserta timer Berikutnya kami langsung memasuki proses pembuatan Dimana secara garis besar pembuatan alat paris ini terbagi menjadi beberapa bagian Yaitu yang pertama pembuatan wadah alat yang menggunakan bahan karton Kedua pembuatan rangkaian listrik dan panel surya Yang menggunakan bahan berupa panel surya, chargeable battery, dinamo, kawat, bell, dan kabel Yang ketiga pembuatan timer yang memanfaatkan alat arduino, servo G90, peniti beserta paku Dan yang keempat pembuatan penggerak tali dan juga pemunyi bel yang terhubung dengan dinamo Baik kemudian berikutnya adalah mengenai cara kerja beserta rangkaian yang ada pada alat paris ini Jadi pertama-tama disini kita memiliki panel surya yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik Dan kemudian dialirkan menuju baterai kosongan yang ada disini Kemudian dari baterai, energi listrik yang tersimpan akan mengalir menuju dua dinamo Yaitu dinamo yang akan menggerakkan tali, juga dinamo yang akan membunyikan bell atau alarm Kemudian dua dinamo ini nantinya akan berbunyi atau berjalan setelah beberapa detik Dimana timer tersebut kami atur menggunakan arduino Dimana melalui arduino ini kami sudah memrogram arduino tersebut Supaya alat ini hidup setelah beberapa detik sekali Kemudian dari arduino ini kita sudah terhubung dengan servo Kemudian dari servo ini ketika ia berputar, servo sudah terhubung dengan sebuah kabel Kemudian ketika kabel ini mengenai sisi lainnya dari kabel tersebut Yaitu kabel yang sudah terhubung pada paku ini Maka rangkaian listrik atau arus listrik akan mengalir Sehingga kemudian kedua dinamo akan berjalan dan alat pun mulai bergerak Sekarang disini kita sudah ada prototipe dari alat yang kita buat Cuma sekarang disini kita lihat dulu dan melakukan uji coba Kalau misalkan ada hal yang perlu kita evaluasi nanti kita lakukan evaluasi Sekarang kita coba dulu ya alatnya apakah mau berfungsi atau tidak Tali yang kita pasang disini sepertinya rangkaiannya kurang luas ya penampangnya Sehingga Jadi disini kita sekarang sudah ada hasil evaluasi dari prototipe kita yang pertama Jadi harapannya semoga prototipe yang ini kita bisa lebih baik lagi Karena disini kita sudah perbaiki dengan adanya baling-baling untuk pegangan ke dinamonya Dan kemudian disini ring yang tadi kecil itu sudah kita ganti dengan penampang yang lebih besar Yaitu sedotan atau pipet Jadi langsung kita coba aja ya apakah berhasil atau tidak Oke berarti ini sepertinya sudah benar-benar final Dan sudah siap untuk disosialisasikan ke target kita Oke pak jadi disini kita sudah ada alatnya disini alatnya itu adalah berupa pengusir burung otomatis Atau kita namanya itu paris Sistem kerja dari alatnya ini itu memanfaatkan panel surya pak Jadi untuk sistem belnya itu kita menggunakan yang namanya sistem sensor otomatis Keunggulan dari produk yang kami buat ini tentunya yang pertama Memaksimalkan hasil panen padi tanpa kita harus menunggu seharian di lahan sawah ya Kalau ini dia bisa bergerak meskipun keadaan itu tidak dangin Sangat lebih seperti ini Perkenalkan saya adalah Imadi Astawul Kemudian beralamat di Banyarungsa, Banyarangkan, Kewungkung Selaku petani hanya mengejarkan lahan sebesar 40 hari Dengan munculnya alat seperti ini sangat membantu sekali dengan adanya burung-burung yang ada di padi saya Jadi dari sana karena saya adalah sebagai guru juga dan juga sebagai petani Jadi sangat membantu dalam hal adalah misalnya kalau ada burungnya ingat Sekarang sudah bisa tidak akan bisa jadi ingat Dibandingkan saya akan menggunakan sistem tradisional Sehingga yang mula-mula padi saya adalah banyak yang dimakan oleh burung Karena masuk ke sekolah mengajar Sekarang dengan alat ini berarti sudah tidak ada lagi Sehingga produksi daripada pertanian padi menjadi lebih banyak Sangat berterima kasih Nasih merupakan sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Oleh karena itu kami membuat paris penghalau burung otomatis Untuk membantu para petani dalam menjaga ketahanan pangan padi Dengan adanya alat ini petani akan lebih efisien dalam menjaga sawahnya Dan mampu mengoptimalkan kinerja dari alat penghalau burung yang sudah ada di sawah mereka Dengan begitu dengan adanya produk ini kita bisa memaksimalkan hasil beras di setiap daerah di Indonesia Sehingga harapannya setiap masyarakat Indonesia mampu memperoleh makanan bergisi Dan berkecukupan tanpa ketakutan akan adanya ancaman kelaparan dalam kehidupan mereka Hal ini tentu saja sesuai dengan tujuan ketahanan pangan nasional Ki Hajar, kita harus belajar Ekasma bisa Ekasma juara Ekasma cerdas disiplin berkualitas Ayo bersama ke Haya Ayo bersama ke Haya Ayo bersama ke Haya